Oke guys, welcome back to my youtube channel This is Aulia speaking here You watch me again Nah, jadi apa sih yang membuat beda HP Oppo ini dibanding dengan HP Oppo A37 Perbedaannya adalah ini HP versi A37 yang versi baru Karena A37 itu mentok di Lollipop Nah, kalau ini udah versi baru guys Android versi 7 dan Snapdragon 450 Kalau menurut aku untuk performa gamingnya itu gak usah diraguin lagi ya Karena ini Snapdragon Nah, selain itu guys Perbedaannya lagi itu adalah terletak di fitur Oppo Game Acceleration Nah, jadi fitur ini Itu digunain biar untuk memperlancar kita Atau biar kita main game itu biar lebih smooth ya Tapi sayangnya di fitur ini Kalau misalnya kita mau gunain screen recorder Buat ngerekam kita main Itu gak bisa Jadi disini aku non-aktifin fitur itu sayang Padahal ini fitur aku mau lihat perbedaannya ya Dibanding dengan Oppo yang sebelumnya Jujur, aku sedikit kecewa disini Ya, ini baru pertama kali dan Baru pertama Dan aku udah Ya, menaruh kesan yang kurang baik Seperti itu kepada Oppo Oke, jadi langsung aja kita play Kita udah banyak wacot Setengah 12 malem Ya, ngelag Dan kita coba pake tethering wifi ya Ini dia mau minta update Oke Oh ya, lupa Agak lupa ya Soalnya ini bukan hape aku Jadi, ya maafkan lah Kita coba dulu Pake tethering handphone Karena Kalau misalnya kita mau kasih review Tapi jaringannya jelek kan Nanti gak bagus Buat Temen-temen yang nonton Nanti aku dikirain Ngejelek-ngejelekin Oppo Padahal Jaringanku yang jelek Oke, sekarang sudah Nyambung di wifi-ku Aku pake telkomsel Jadi kita lihat Jangan lupa atur Ubah settingannya Kita pake Mode warna buta Yep Fog effect Efek suara Contro Kayaknya Disini gak ada ya Efek Speed mode Coba Speed mode Kayaknya disini belum ada Pengaturan high frame Serius Gak ada Kualitas kamera tinggi Frame character on Control I'm auto Puji hero on Mode advance Kita mode advance ya Aduh Cuy Nganggu cuy Nah Udah Settingan sudah selesai Sejauh ini masih lancar Sejauh ini masih lancar cuy Serius Kita terangin dulu Saya agak dingin ya Bila ini bukan handphone Jadi Mudah Gampang cuy Kayaknya ini belum Kayaknya ini sejauh ini Belum ada Cacat-cacat yang berarti ya Ya kita mencari musuh lagi Kira-kira musuhnya ada dimana cuy Yap Wah ada ruby Iya ada ruby Ayo ruby ku Sini Teman-teman Ayo teman-teman Sini kau Sini alukan Aduh Tim ku Aduh Alukan Kamu ngapain cuy Serius cuy Dia dapet nama Padahal kan Aku yang Kenapa dia yang dapet nama Ini Menurutku sih Ini musuhnya Masih biasa aja Karena Ini akunya level kecil ya Jadi mungkin Dipilihin sama si Muntun itu Level Musuh-musuh yang Ya yang Cacat juga I hope it not Maafi aku Dari tadi Menerimik Menerimik mulu Soalnya Nggak nyaman Mau mainnya Nggak nyaman Aduh Tower kita udah kena Ini Aku nggak tau ini Kenapa kok Pada Numpun di satu tempat Ya Mungkin karena Semuanya level 7 atau Level 8 Tapi Sejauh ini Kita balik lagi ke Performa Games Ini nggak lag sama sekali Serius Serius ini Nggak lag sama sekali Dan Nggak ada patah-patah Sama sekali Sejauh ini Sejauh Sebenit Lebih Jadi Nyaman banget Serius Kita pakein Ini mode push banget Kita kabur Setelah kita Menghancurkan Tower-tower Ya Ada luka cuy Aduh Hei Hei Cuy Cuy Dikebung cuy Kita dikebung cuy Waduh 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 Lari cuy Lari Lari Ini Aku nggak tahu Apa yang dikerjain Sama dua orang ini But Exactly I hate Them so much Kenapa Dia nggak Berlari ke tengah Padahal Aku disini Di kebung Bukan main cuy Bukan main cuy Waduh 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 Wah Eh 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 Ah Aku nggak tahu Apa yang dilakuin Sama Luka Ini musuhnya Blok on Menurutku Tapi Ini tim gua Ini Cacat Atau gimana Sih Lihat Nih Nih Luka Pantes 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 Dua ini AFK Dua ini AFK Cuy Aku heran Pas aku mau Tunjukin Performa Tapi Malah tim ku cacat Dan sampai sekarang Aku main Nggak panas Serius Ini Perkembangan yang jauh Lebih baik Dibanding dengan Seri sebelumnya Nih 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 Jadi Dia ini Nggak Nge-like sama sekali Tuh Tuh Karena memang Mungkin jaringannya bagus Atau gimana ya Jadi Ya memang Sejauh ini Nih Smooth aja Nih Dibanding dengan Kemarin Kalau misalnya Mau lihat Performa Dari Samsung J7 Prime Itu Performanya gimana Temen bisa cek Di video aku sebelumnya Atau nanti Aku kasih link deh Di bawah Oke Jangan lupa ya Waduh 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 Sepertinya Aku mencium Bau-bau Kekalahan Dan aku Nggak berani Tapi Disini Aku nggak Fokus ke mainnya Aku nggak Fokus ke permainannya Tapi Kita fokus ke Informa dari Handphone A71 ini Menurutku Ini recommended Buat para gamers Atau nggak Ya recommended Karena Dari menit awal Sampai sekarang Itu Handphone ini Nggak menunjukkan Nggak menunjukkan Aura-aura panas Kayak generasi sebelumnya A37 Itu Kalau lo main Dua kali Dua kali main Udah Itu handphone Bisa dipakai Buatnya terikat Tapi Tapi masih Wajar lah ya Panasnya Nggak Nggak Begitu panas Banget Nah Bandingin dengan ini Menurutku Performa Handphone ini Jauh lebih baik Ya karena Memang mungkin Oppo juga Melakukan Perombakan Dari sistemnya Jadi Menurutku Kalau misalnya Kamu mau beli Handphone ini Buat gaming Itu Nggak salah Salah banget Karena Ya seperti Kamu lihat tadi Itu sudah Performa Hike Dan menurutku Juga mungkin Ada yang Ada kurangnya Ya Karena Di sini Nggak ada Mode Hike frame Jadi kita Belum begitu Maksimal Mengujinya Gitu loh Nih Belum ada Dia belum ada Mode Hike frame Jadi Jadi Ibaratnya Belum begitu Wah gitu Atau mungkin Mode Hike frame Ini Pengaruhi oleh Kualitas Dari layarnya Maksudnya Itu Dari Resolusi Layar Jadi Kemungkinan Ini kan Resolusi Layarnya Itu Kalau Nggak Salah 1280 Kali 720 Kali Nah Jadi Kemungkinan Menurutku Untuk Mode Hike frame Itu Resolusi 1920 Alias 1080 Jadi Kualitas Full HD Jadi Kalau misalnya Dia HD Aja Dia Belum ada Dia belum ada Mode Mode Hike frame Jadi Dia cuma Ada speed Mode Jadi Kemungkinan Dia masih Ya Nggak Nggak Begitu Jadi Game Nggak Begitu Berat Dan Ini Game Yang aku Playin Tadi Ini Game Nggak Menggunai Fitur Dari Oppo Acceleration Tadi Untuk Performa game Dari HP Oppo A71 Ini Menurutku Sudah Sangat Memuaskan Di range Harga Di bawah 2 juta Jadi Kalau misalnya Kamu mau beli Handphone ini Ini kameranya Bagus Serius Kalau misalnya Kamu nggak percaya Kita coba aja Ini kualitas kamera depannya Jadi Dia ini Ada juga Fitur Video Video Time Dia juga Ada Fitur Time Lapse Sama Yang Generasi Sebelumnya HP Oppo A37 A37 Ada Fitur Beauty Dan Menurutku Kualitas Dari Kameranya Itu Lebih Baik Yang Generasi Ini Dibanding Dengan Oppo A37 Cherise A37 Karena Memang Itu Tahun 2015 2015 2015 Nah Jadi Ini Kita tes Kamera Belakang Ya Kamera Belakang Wish 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 Kita Lihat Kira-kira Ya Kualitas Kamera Belakangnya Itu Lebih Tajam Dibanding Dengan Kualitas Kamera Depannya Bisa Teman-teman Bandingin Nanti Aku Bokal Kasih Slide Nah Jadi Menurutku Untuk Performa Keseluruhan Dari Handphone Ini Layak Atau Enggak Layak Dibeli Menurutku Layak Dibanding Dengan Kelas Kelas Yang Bisa Tingkat Xiaomi 5A Redmi 5A Redmi Note Redmi 5A Note Itu Kualitas Itu Kalau Dari Segi Kameranya Menurutku Enggak Jauh Lebih Bagus Daripada Oppo Dan Untuk Performa Game Oppo Ini Oppo Series Ini Udah Dilengkapi Dengan Oppo Acceleration Game Di sini Nanti ya Kita coba Game Nah Game Acceleration Jadi Jadi Tadi Jadi Tadi Aku Nge-manage Aplikasi Jadi Di sini Ini Aku Turn off Di Mobile Legends Biar Dia ini Nggak Aktif Jadi Biar Fitur ini Nggak Aktif Karena Kalau Misalnya Dia aktif Otomatis Aku Nggak Bisa Ngerekam Nggak Bisa Ngerekam Layar Dari Semacam Di Block Karena Memang Si Fitur Game Acceleration Ini Memang Dia Ngefokusin Si penggunanya Itu Buat Main Game Dia Juga Ada Fitur Do Not Disturb Jangan Jangan Diganggu Jangan Ganggu Jadi Kalau Kita Main Game Jadi Fokus Jadi Menurutku Handphone Ini Dari Segi Kamera Bagus Dari Segi Performa Game Itu Bagus Yang Kalian Lihat Tadi Itu Performa Game Oppo Yang Tanpa Dilengkapi Atau Tanpa Adanya Fitur Game Acceleration Tadi Kalau Misalnya Dia Pakai Fitur Game Acceleration Tapi Sayang Banget Disini Aku Gak Bisa Tunjukin Karena Kalau Misalnya Aku Aktifin Itu Screen Capture Nggak Bisa Ngerekam Jadi Ya Maaf Banget Ya Kalau Misalnya Dia Udah Gak Pakai Semulus Itu Bagaimana Kalau Dia Pakai Gitu Aja Deh Kamu Pikir Gitu Aja Aku Sangat Merek Ini Dan Tipe Ini Karena Harganya Murah Performa Game Lancar Jaya Tanpa Hambatan Mulus Semulus Semulus Karena Kalau Misalnya Kamu Gak Mulus Game Kamu Itu Ada Fitur Game Acceleration Jadi Kamu Bisa Bikin Lebih Mulus Lagi Game Itu Bikin Dia Gak Patah Gitu Oke Guys Mungkin Itu Saja Video Hari Ini Kalau Misalnya Teman Teman Mau Komen Atau Diskusi Tentang Handphone Yang Ya Kalau Teman Teman Bingung Ya Mau Beli Handphone Apa Dengan Budget Sekian Dengan Budget Aku Punya Budget 2 Juta Tapi Aku Bingung Mau Beli Handphone Apa Nanti Kita Diskusi Di Bawah Nanti Aku Bakal Sharing Merk Apa Yang Bagus Jadi Kalau Untuk Saat Ini Ini Handphone Yang Paling Bagus Menurut Aku Ini Handphone Yang Performanya Mulus Semulus Jalan Raya Performanya Sangat Mulus Dan Ibaratnya Itu Kamu Beruntung Kalau Kamu Beli Ini Kameranya Bagus Dan Ini Performa Game Juga Bagus Dan Dia Itu Multitasking Juga Mantap Jadi Kamu Enggak Siah Siah Kamu Buang 2 Juta 1,8 Juta Buat Beli Handphone Ini It's Very Worth It Oke Guys Mungkin Segitu Aja Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Teman Sekalian Dan See you There Dadah